Ah, tunggu sebentar kamu jangan masuk ke dalam rumahmu ya Emangnya kenapa? Susanti, keluar Susanti Susanti, cepatkan keluar Ada, ada kejutan Susanti Emangnya ada apa Mio? Keluar saja Sebentar lagi kan kulkasku datang Jadi aku bisa pamer sama Susanti dan si Yuta Halo teman-teman, welcome back to Dunia Mica Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman Ah, pagi ini lagi-lagi pagi Setiap hari pagi Hah, aku lapar sekali Malah sekali mau memasak Sebaiknya aku makan bakmi saja di rumah Susanti Ya sudah deh Hari ini kan aku mau pergi beli sepeda Soalnya kalau setiap hari jalan kaki ke tempat kerja kan Capek, habisin waktu lagi Kami tinggalnya di rumah kumuh disini Nah, yang ini adalah rumahku Yah, lagi-lagi disini kamar mandinya bocor Hah, ini kan tempat aku mandi dan juga aku buang air Eh, bau-bau pesing Tapi tidak apa-apa Akhirnya kan ke rumahnya si Mio Hah, Mio lagi buat mobil-mobilan ya Aku pinjam sebentar Kan dia tidak ada Lumayan Eh, tapi kami kan sudah besar Tidak seharusnya naik mobil-mobilan ini lagi Eh, sudah deh tidak mau Eh, Susanti Eh, aku, aku mau pesan bakmi satu mangkuk Iya, Yuta tunggu sebentar ya Iya, cepatan Aku harus pergi kerja ini Habis makan, sarapan, lalu aku mandi Susanti ini kenapa harus buka warung Hah, apa dia bisa dapat uang dari buka warung dan jualan bakmi Ah, hari sudah pagi Harus cepat pergi kerja Ah, aku mandi dulu ah Habis mandi nanti aku mau makan di rumah Susanti saja Beli bakminya Soalnya aku malas masak Setiap hari jualan bakmi Bakmi ini sangat membantuku Lumayan juga hasilnya Satu hari terjual sekitar 25 mangkuk Ah, adik kecilku sudah bangun ya Ah, kakak nanti mau jualan bakmi Kita nanti kumpul uangnya sedikit demi sedikit Nanti kalau uangnya sudah banyak Kakak janji Kita pindah rumah dari sini ya Aduh, adikku ini tidak rewel Sangat membantuku Oh iya, Yuta pesan bakmi Sebentar lagi kan sudah mendidih Cepatan Susanti Nanti aku keburu terlambat Iya, iya Aduh, ini panas sekali Bentar Yuta Ah, sudah jadi ya Iya Nah, ini bakminya Oh iya, terima kasih Yuta, kamu mau minum apa? Aku mau minum Sudah, kasih saja jeruk panas Baiklah, tunggu sebentar Aku akan buatkan jeruk panas Sudah selesai mandinya Aku harus buru-buru ini Kan juga harus pergi kerja Ah, sudah datang ya si Yuta Kamu makan apa Yuta? Tentu saja aku makan bakmi Nggak makan apa lagi Eh, baiklah Susanti aku pesan bakmi Satu sama kopi dingin ya Iya, Mio Wah, aku harus buru-buru ini Kamu makannya lahap sekali Tentu saja Kan kita pagi-pagi lapar Aku sudah selesai Eh, berapa Susanti aku mau bayar? Harganya 15 ribu Yuta Bagaimana dengan jeruk panasnya? Eh, tidak usah deh Soalnya aku buru-buru Terima kasih ya Ini uangnya Aku berangkat kerja dulu Oh iya Hari ini kan Aku mau pergi beli sepeda Supaya tidak perlu jalan kaki lagi Pergi ke tempat kerja Aduh, lama sekali Susanti Susanti, masih lama tidak? Tunggu, tunggu Kamu mau makan di dalam saja, Mio Ah, boleh deh Kalau begitu aku makan di dalam saja Wah, adikmu sudah bangun ya Hai, Caca Wah, lucu sekali Susanti, bakmi satu dong Aku makan di dalam rumah ya Iya, Mio duduk saja Aku lagi tunggu ini Supnya lagi panas Eh, baiklah Wah, ternyata rumah Susanti Ada kulkas yang Yang ini, yang mewah Eh, dia ternyata Walaupun bentuknya miskin Tapi dia punya kulkas Ada box bayi lagi Eh, tidak terlihat Kelihatan susah Aku saja tidak punya kulkas Tapi Susanti punya kulkas Eh, pasti Lihat dia lumayan banyak uang Kalau begitu Kulkas kan harganya sampai jutaan Susanti, aku boleh tanya Tidak Kamu beli kulkas itu berapa Susanti Kulkas Oh, kulkas itu Iya Kulkas itu kan Aku beli kemarin sekitar 4 juta Aku kan jualan bakmi Jadi harus siapkan ayam Dan juga beberapa daging Oh, 4 jutaan ya Iya Kenapa, Mio? Eh, tidak Aku lihat Kelihatannya Eh, rumah kita kan sederhana Tapi ternyata di dalamnya Kamu punya kulkas yang sangat Sangat mewah Kulkas itu kan untuk kebutuhan Lagian kan aku jualan Jualan minuman dingin Jadi aku butuh kulkas Kalau kamu tidak ada jualan Kenapa harus butuh kulkas, Mio? Kulkas itu kan mahal Aku juga akan beli kulkas sebentar lagi Eh, kalau begitu Sudah ini berapa ya? Aku sudah selesai makan Harganya 15 ribu, Mio Ah, ini Susanti Aku buru-buru Kalau begitu terima kasih banyak Aku akan segera pergi ke kerja dulu Ah, terlalu banyak Ternyata beli kulkas itu 4 juta Ah, mahal juga Tapi aku harus beli kulkas Biar nanti aku terlihat kaya seperti Susanti Punya kulkas sudah jadi kaya ya Apa-apa seperti itu? Kulkas itu kan kebutuhan untuk jualan Ah, ya sudah deh Yang penting aku jaga saja toko ini Kalau semakin berkembang Nanti aku bisa beli rumah baru Aku sudah beli sepeda baru Kalau begitu Nanti pasti bisa pamer untuk si Mio dan Susanti Kan kami semua tinggal di rumah yang sederhana Dan juga kumuh Kalau aku punya satu sepeda Pasti sudah kelihatan paling kaya di daerah ini Kan mereka tidak punya sepeda Yah, warungnya malah tutup Si Mio tidak ada Sebaiknya sepeda baru ini Kuparkir saja di sini Oh-oh, itu kan Air bekas aku mandi Aku letak saja di sini Lalu setelah itu aku pura-pura senam saja Kalau Mio dan Susanti pulang Pasti dia bisa menanyakan sepeda baruku Bagaimana? Haha, sedikit pamer tidak apa-apa dong Putar 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 Aku sudah pesan kulkas Aku pesan kulkas yang lebih mahal daripada Susanti Kulkasnya kan baru 4 juta Tapi kulkas yang akan datang ini Harganya 6 juta Wah, Yuta Kamu ngapain di sini? Oh, aku lagi melundakkan tulangku Biar tulangku ini tidak begitu karatan Itu sepeda barumu ya? Iya, bagaimana? Kamu kok tidak punya sepeda Mau pergi kerja saja harus jalan kaki Lihat, aku sudah beli sepeda Ah, sepedanya baru Kamu beli berapa sepeda itu? Harganya 1 juta Sebenarnya harganya itu 2 juta Tapi karena dapat potongan Yah, aku jadinya belinya 1 juta saja Oh, begitu ya? Emangnya kenapa? Ah, tunggu sebentar Kamu jangan masuk ke dalam rumahmu ya Emangnya kenapa? Susanti, keluar Susanti Susanti, cepatkan keluar Ada Ada kejutan Susanti Emangnya ada apa Mio? Keluar saja Sebentar lagi kan kulkasku datang Jadi aku bisa pamer sama Susanti dan si Yuta Hah, beli sepeda cuma 1 juta Kulkasku saja 6 juta Lebih keren kulkasku dong Dia cuma 1 juta Terus Susanti cuma 4 juta Punyaku 6 juta deh Ya, kita sudah sampai Di sini pengantaran kulkas barunya Permisi Di mana ya? Ini alamatnya rumah Mio yang mana? Oh, itu Itu rumahku Oh, ini dia kulkas yang dibeli Kami akan turunkan di mana? Ada apa Mio menyuruhku keluar? Sebenarnya dia lagi ngapain? Ah, ada Yuta ya? Ada apa Mio? Susanti lihat Aku punya kulkas baru Aku baru beli Ah, kulkasnya bagus sekali Aku tahu merek itu Itu lebih mahal daripada kulkasku Tapi ngapain kamu beli kulkas mahal Mio? Emangnya kenapa Susanti? Emang tidak boleh? Apa? Si Mio malah beli kulkas? Bahkan kulkasnya itu pasti kelihatan lebih mahal Mio, Mio Kamu baru beli kulkas baru ya Mio? Iya, keren bukan? Wah, kulkasnya warna pink Ini kan edisi terbaru Itu harganya berapa ya? Berapa kamu beli Mio? Aku beli 6 juta Hah? 6 juta Mio? Iya Emangnya kenapa Yuta Susanti? Hah? 6 juta? Mio tinggalnya di rumah miskin Rumahnya juga tempel sana tempel sini Bocor sana bocor sini Tapi bisa beli kulkas 6 juta Wah, banyak sekali duit kamu Mio Mio, kenapa kamu beli kulkas yang begitu mahal? Bukannya kan beli kulkas itu cukup beli yang 2 juta saja Kenapa kamu malah beli yang 6 juta? Ah, kamu Susanti Pasti kamu iri denganku kan? Makanya kamu belah menyuruhku membeli kulkas yang 2 juta Bukan, bukan begitu Mio Itu kan namanya Mubazir Hah? Ya sudah deh kalau begitu Nanti kalau aku banyak bicara Nanti malah kelahi Nanti pasti Mio malah bilang aku iri padanya Padahal kan Aku juga berhemat-hemat Biar bisa pindah dari rumah ini Tapi Yuta dan Mio malah berpikir sebaliknya Iya pak Cepat bapak kucing Masukkan saja Itu kulkas pinknya Rumahku di sini Yang ini rumahku Silahkan masuk Aduh, aku bingung juga Kulkasnya mau diletak di mana ya? Ah, kalau begitu kulkasnya aku letakkan saja di sini saja Habis mau bagaimana lagi? Tempatnya kan sempit Di mana ya? Di sini atau di sini? Eh, sebaiknya aku letakkan yaudah di sini saja deh Baiklah Ibu Mio Kulkasnya sudah kami turunkan Tidak lecet ya Ini juga tidak ada yang rusak Kalau begitu kami permisi dulu Uangnya kan sudah dibari toko Iya pak kucing Ayo cepetan kita pulang Kita sudah mengirim kulkasnya Wah, lumayan Hari ini penjualan bagus sekali Ada yang membeli kulkas mahal Kalau begitu ayo kita pulang ke toko lagi Permisi, kami mau pulang Wah Mio, kamu hebat sekali Eh, bagaimana keren kan? Bahkan sepeda kamu tidak ada apa-apanya Yuta Hah, kamu itu sombong sekali Iya dong Walaupun aku miskin Tapi aku bisa beli tuh kulkas yang 6 juta Kamu mana sanggup? Susah nanti saja cuma 4 juta kulkasnya Ah, kamu lihat saja di besok ya Aku akan beli yang lebih keren daripada kulkasmu Ah, ternyata Mio banyak sekali uangnya Tapi aku tidak boleh kalah dari si Mio Aku juga akan beli yang lebih hebat Oh iya, sepeda ini harus aku simpan Jangan sampai dicuri orang Ini kan harganya mahal 1 juta Tapi kalau sepeda ini tidak ada apa-apanya dibandingkan si Mio Hah, tadi kan aku mau pamer Ternyata sepeda aku murahan Baiklah, kalau begitu aku akan bekerja lebih keras lagi Setelah itu aku akan buktikan kalau aku juga punya barang-barang yang mewah Hari sudah pagi Tapi pagi ini aku tidak mau makan bakmi susah nanti ah Soalnya kan di kulkasku banyak makanan Oh iya, mau pakai tas apa hari ini ya? Kira-kira tas yang cocok dengan bajuku Harusnya tas yang berwarna pink Coba saja aku buka lagi laci yang disini Apakah ada yang berwarna pink? Kelihatannya tidak ada tas yang berwarna pink Selain yang ini Kalau begitu aku akan keluar Hah, si Yuta Dia selalu saja mau mengolok-ngolokku Lalu berpacu pakaian denganku Pakaianku kan sekarang sudah bagus Aku seperti anak orang kaya Yang lain kan tidak tahu Kalau aku kan tinggal di rumah kumu ini Dimana si Yuta? Apakah dia sudah keluar? Aku sudah membeli perabot yang semuanya berwarna biru Ya, sofa berwarna biru Selimut berwarna biru Dan juga jasku sudah keren Pakaianku tidak lagi kucil dan juga kumuh Ah, tapi bagaimana dengan si Mio? Si Mio yang sok pamer itu Ah, sudah di depan dia ternyata Aku hari ini tidak mau makan bakmi Susanti Aku akan segera pergi kerja Ah, Yuta Yuta tunggu Ngapain tunggu kamu? Hah, dia pasti mau sok pamer Bagaimanapun aku harus menyaingi Susanti dan juga si Mio Aku akan menjadi anak orang yang paling kaya disini Hah, menyebalkan sekali Kira-kira rumahnya seperti apa? Dia kan sudah pergi kerja Sebaiknya aku intip saja Pasti sudah terkunci rumahnya Ah, rumahnya juga bolong sana-bolong sini Atapnya saja tidak ada Untung saja tidak kehujanan Apa yang sudah dimilikinya? Ah, cuma punya sofa Dan juga tempat tidur yang berwarna biru Ah, tidak ada kemajuan Punyaku lebih bagus Aku sudah punya segalanya Tapi aku kan belum punya mobil Sepeda juga belum punya Aduh, baju-baju ini Baju-baju baru semuanya Bagaimana dengan Susanti? Apakah dan yang lebih baik? Padahal kan sudah berjalan selama 6 bulan Permisi, Susanti Ah, Mio Ah, Susanti Aduh, pakaianmu dari 6 bulan kemarin itu-itu terus Kenapa kamu tidak pernah membeli baju baru Topi baru dan juga tas baru seperti ku? Lihat, pakaianku kan sudah mewah Iya, Mio Tapi aku berusaha kumpul uang lebih banyak Emangnya kamu kumpul uang mau kemana? Aku dan adikku akan pindah dari tempat ini Apa? Kamu mau pindah dari sini? Iya Aku selama ini menabung Aku jualan bakmi buka warung Sekarang uangku sudah terkumpul Ah, barangku tidak begitu banyak Semua barang ini akan kuangkut Apa? Kamu mau pindah dari sini? Lalu aku dan Yuta bagaimana? Maksudnya apa, Mio? Aku, aku dan Yuta kan selalu bersaing denganmu Kita bertiga ini kan pesaing Siapa yang lebih kaya? Aku tidak mau hidup seperti itu, Mio Aku mau kumpul uang Aku sudah beli rumah lain Aku dan adikku akan segera pindah Apa? Sudah mau pindah? Jadi rumah ini bagaimana? Aku akan sewakan kepada pemilik baru Mereka akan menempatinya besok Adikku cacah Kakak sudah berhasil membeli rumah yang lebih besar Kita pindah ya malam ini Iya kakak Kalau begitu, Mio Kami akan berberes-beres Ya ampun, pagi-pagi sudah mau pindah Iya, sampai malam Setelah semuanya diangkut Kami akan pindah Semoga kamu sukses ya, Mio Ah, kalau begitu aku harus segera pergi kerja Sampai ketemu lagi di lalu waktu, Mio Ah, baiklah Susanti Selamat tinggal Apa? Jadi selama ini Susanti hanya punya kulkas 4 juta Tapi dia Ah, dia ternyata hemat-hemat Aduh, kenapa aku dan Yuta sangat-sangat itu Sangat-sangat boros Sehingga kami tetap tinggal di rumah kumu dan jelek ini Mana comberan si Yuta bau lagi Aduh, ternyata Susanti diam-diam Tidak berpakaian hedong Dan juga dia benar-benar hemat dan membeli rumah baru Ya ampun Ini rumah kita yang baru Kakak sudah membelinya Mulai sekarang kita tinggal di sini Ini kamarmu Kamu bisa tidur dengan kakak di sini ya, Caca Ah, sudah sore Kerjaan sudah capek Tulang rasanya sakit sekali Tapi hidupku selalu begini-begini saja Yang kupunya hanya rumah bobrok Dan juga mobil-mobilan ini Aduh, Susanti ternyata dia menyimpan uang Dan sudah pergi jauh dari sini Pekerjaan hari ini selesai Apalagi yang akan dipamer si Mio Jangan-jangan dia akan memamerkan baju barunya Topi barunya dan tas barunya Ah, ada di sana dia Haha, Mio Kenapa kamu malah duduk di sana? Ada apa? Tidak sanggup membeli sepeda Aku punya sepeda nih Mau tidak kujual untukmu Yuta, berhentilah Kita tidak boleh hidup begini Emangnya harus hidup seperti apa? Bukannya kamu yang mulai duluan Mio Kamu tahu sesuatu tidak Yuta? Tahu sesuatu apa? Apa? Ada apa sebenarnya? Susanti selama ini tidak hidup pamer-pamer seperti kita berdua Lalu emangnya kenapa? Susanti kan punya adik Tentu saja dia harus menghidupi adiknya Tidak seperti itu Yuta Susanti selama ini tidak membeli tas ataupun membeli sepatu Tidak membeli sofa ataupun membeli sepeda Tidak berpakaian hedong seperti kita berdua Terus emangnya kenapa? Dia kan punya adik Adiknya kan butuh minum susu Tentu saja dia harus berhemat Bukan Dia membuka warung Menjual minuman dingin Menjual bakmi pagi-pagi Menjual makanan siang Membuat catering Dia tidak berpenampilan seperti kita Dia sudah membeli rumah baru Apa? Santi membeli rumah baru? Iya, dia sudah pindah Kamu jangan bohong Mio Aku tidak bohong Kalau kamu tidak percaya Lihat saja rumahnya Hah? Tidak mungkin Selama ini kan kami tinggal bertiga di sini Tapi Kelihatannya Susanti yang paling miskin Hah? Dia beneran sudah pindah Jadi rumah ini bagaimana? Pindah kemana dia Mio? Dia sudah pindah ke tempat orang kaya Di ujung rumah sebelah selatan Hah? Jadi rumah itu Akan disewakan kepada pemilik baru Tapi tidak tahu siapa pemiliknya Hah? Jadi selama ini Kita hidup boros-boros begini Susanti sudah bisa beli rumah Iya Dia menyimpan semua uangnya Untuk membeli rumah baru Tapi kita berdua Malah pamer-pamer barang yang tidak berguna Semuanya tidak bisa kita jual sekarang kan? Oh tidak Aku tertipu Ini semua gara-gara kamu Mio Siapa suruh kamu Malah suka pamer-pamer denganku Jadinya semua uangku Habis tersiasiakan saja Membeli sesuatu yang tidak berguna Hidupku jadi sia-sia gara-gara kamu Mio Apanya gara-gara aku? Gara-gara kamu suka pamer-pamer Aku juga jadi tertipu Ini gara-gara tas ini Aku membelinya dengan mahal Tapi tidak berguna sama sekali tas ini Ah? Tas ini dibuang saja Ini semua gara-gara kami tidak memikirkan masa depan Uang kami jadi habis sia-sia Aduh habislah uangku Semua pekerjaanku Semua waktuku habis Ini semua gara-gara kamu Siapa suruh kamu suka pamer? Ah? Ini juga gara-gara kamu Yuta Siapa suruh kamu suka pamer? Kamu jangan terkena air comberan itu ya Ah? Kita berdua terjebak disini selamanya Tidak punya uang untuk membeli rumah baru Uang kita sudah sia-siakan Untuk membeli sesuatu yang tidak berguna Ah? 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 Sudahlah Mio Kita tidak usah lagi ribu disini berdua Tapi aku menyesal Aku menyesal Aku menyesal Aku menyesal Kakak tinggal disini menyenangkan Rumahnya bagus tidak bau ya Iya Nanti kita akan buka warung disini ya Caca Kakak akan jualan lagi disini Dengan begitu kehidupan sehari-hari kita tidak akan lagi berat Iya kakak Caca sangat senang Maka itu kita harus hidup hemat Tidak boleh boros Oke teman-teman Sekian dulu video dunia Mica Ingat like subscribe Dan juga share video ini teman-teman Ah? Aduh Habis uangku Gara-gara beli tas baru Baju baru Topi baru Kulkas makanan baru Semuanya Kalau ditabung-tabung Pasti kita sudah bisa membeli rumah kan Walaupun dengan cicilan Tidak bisa tinggal jauh Tidak bisa pergi dari sini Tidak bisa meninggalkan tempat ini Tempat yang kumuh Aduh rumahnya jelek Dimana-mana rumahnya jelek Buat apa aku berpenampilan hedong Tapi rumahku saja bocor disana-sini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya